Halo teman-teman, bagaimana saya berada? Selamat datang di video selanjutnya. Di video ini kami akan menjelaskan sedikit jelasan tentang macam-macam matabor terpas grup yang dibutuhkan umum pada saat kita menggarap atau memakai kerajinan pemuli. Yang pertama adalah matabor ukuran 2 mili. Yang kedua matabor dengan ukuran 2,5 mili. Yang ketiga matabor dengan ukuran 3,5 mili. Yang keempat adalah matabor dengan ukuran 4 mili. Yang kelima adalah matabor lebih. Kita kenal dengan berklong dengan ukuran 20 mili. Ada pun fungsinya. Yang pertama, untuk matabor yang ukuran 2 mili, ini biasanya kita gunakan untuk merangkai atau merekatkan antara list U38 kepada hulu. Seperti ini. Jadi fungsinya untuk memasang list pada aluminium. Terus, yang kedua, fungsi dari ukuran 2,5 mili adalah yaitu menyatukan spigot dengan hulu. Seperti ini. Oke. Jadi kita pakai yang 2,5 mili. Atau, maaf, kita lebih pakai yang 2 mili. Jadi pada intinya, yang berkaitan dengan hulu langsung, itu kita memakai 2 mili. Karena untuk hulu, dia lebih betul-betul ketinggal spigot. Nah, terus untuk yang fungsi dari 2,5, yaitu adalah untuk posisi board kita spigot. Jadi istilahnya kita nyambung rangkaian aluminium yang langsung mengarah ke pada spigot. Jadi kita pakai yang 2,5 mili. Terus, untuk yang 3,5, biasanya kita pakai untuk pipet. Jadi, seperti ini. Jadi pada saat kita mau repet, jadi kita pakai yang 3,5 atau 3 mili. Terus, untuk yang berikutnya, 4 mili, kita gunakan untuk melopati spigot. Jadi seperti ini. dengan maksud, pada saat kita mau pakai skrup, kita bisa memposisikan apabila skrup tersebut kurang pas. Kita bisa geser ke kanan atau ke kiri. Sementara itu, untuk skrupnya, di sini, oh ya, yang terakhir adalah matapor 20 mili. Ini biasanya kita pakai untuk kunci, baik untuk kunci tusuk, walaupun kunci pantol pada lemari. Jadi, inilah 4 macam, maaf, 1, 2, 3, 4, 5 macam matapor yang wajib ada, pada saat kita melakukan pakaian amunium. Untuk berikutnya, kita bicarakan skrup. di sini ada, 4 macam skrup yang kita pakai. yang pertama, ini skrup untuk ukuran 4,3 per 8, dan kita pakai untuk skrup list, dengan matapor 2 mili. Oke, matapor 2 mili, kita pakai yang seperti ini, untuk list. Terus, kalau untuk spigot, spigot, kalau kita pakai tetap 2 mili, cuma kita pakai yang 6,3 per 8, yang lebih besar. seperti ini, skrupnya pakai ini, yang 2 mili, bornya pakai 2 mili, skrupnya pakai 6,3 per 8. Saat kita merangkai pintu, seperti ini, ya. Jadi, di dalam ini ada spigot seperti ini. Oke, ada spigot seperti ini. Di dalam, kita gunakan matapor 2,5 mili. Ya, matapor dengan ukuran 2,5 mili. Untuk skrup, kita gunakan yang 6,3 per 8. Jadi, jangan lupa, yang berkaitan langsung tembus dengan spigot, maka kita harus pakai yang 2,5 mili. Jadi, yang berkaitan dengan holo, kita pakai yang 2 mili, skrupnya yang 4,3 per 8. Terus, untuk berikutnya, ini untuk spigot, untuk etalase atau lemari. Ada spigotnya, holo 3,5 x 3,4, kita mau pakai ini. Terus, untuk yang ini, kalau tidak salah, 6 x 1 cm. 6 x 1,4 cm. Ini digunakan untuk sah belakang, pada etalase. Jadi, etalase lebih panjang, double, kita korek, setengah, 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 setengah. yang terakhir, yang kita butuhkan adalah, pakuri pad. Pakuri pad, teman-teman, saya sarankan, kita pakai yang 4,40. Kenapa? Pada saat ditarik, dia, cengkeramannya lebih panjang. Jadi, tidak mudah lepas. Kalau untuk berhemat, tidak, istilahnya, tidak butuh kekuatan, teman-teman bisa pakai 4,23. harganya, tidak jauh. Untuk 1 dos ini, harganya, sampai Rp50.000. 1 dos. Terus, kalau untuk bis, 3 per 4, untuk, 4,3 per 4, 4,3 per 8, maaf, isi Rp7.000, harganya, Rp258. isi Rp7.000, teman-teman bisa ecer, per 100, kurang lebih sekitar Rp7.000, per 100 biji. Terus, untuk yang ini, 6,3 per 8, isi Rp4.000, harganya, Rp108.000, Rp180.000, kalau tidak, kurang lebih seperti itu, Rp180.000, kalau dihaciran, kurang lebih antara biji, sampai Rp8.000. Terus, untuk yang ukuran, 6 x 1, seratusnya, harga kurang lebih Rp7.000, sampai Rp8.000. kalau yang harga, yang 6 x 1 per 4, per seratusnya, harganya Rp9.000, per seratusnya. Oke, terima kasih, sudah menyaksikan video ini sampai akhir, semoga bermanfaat, info-info, yang barusan saya beritahukan, mungkin ada pertanyaan, atau saran dari video ini, tunggu diisi di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut letak-letak dari, skrup yang kita bahas di depan. Yang pertama, untuk ripet. Jadi, ripet digunakan, pada intinya, sesuatu yang tidak usah dibongkar lagi, atau rangkaian yang tidak usah dibongkar. disini kita pakai, 6 x 3 per 8, list disini, 4 x 3 per 8, 6 x 3 per 8, terus yang disini, 6 x 1, untuk sub tadi, terus untuk yang 6 x 1 x 1 per 4, itu biasanya dipakai di etalase yang di belakang, karena, untuk, subnya kita double, dipakorek. Dari yang kita jelaskan di depan, teman-teman bisa improvisasi, apakah mungkin, satu macam skrup, untuk yang 6 x 3 per 8, atau 4 x 3 per 8, tergantung kebiasaan. Pada intinya, disini kami hanya memberikan informasi, memberikan, dengan, kebiasaan yang, kami kerjakan, kalau bermanfaat, contoh, kalau, sekiranya, tidak, lebih, lebih praktis, punya teman-teman, mengganti disini, kalau, berbagi ilmu, berbagi informasi, di telah menutupannya. Sekian, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Gua Barokatov.